Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo teman-teman bagaimana kapan kita jumpa lagi di adiljah channel semoga teman-teman selalu dalam kata aksat merafiat dimusakan dalam urusannya kalau mencari rezeki yang barokah Amin ya robbal alamin nah kali ini saya mau mengajak teman-teman nih untuk berkeliling dan sangat-sangat di wilayah cetayu Pekalongan dapat saja sih di cetayu Pekalongan ini Oke teman-teman lanjut saja kita mulai dari arah barat teman-teman dari demik media pertama Pekalongan Oke teman-teman nanti wilayah cetayu ini terdapat musium batik di sebelah kiri saya dan juga ada masjid yang masjidnya itu teman-teman Oke teman-teman di wilayah Pekalongan itu sendiri sangat mahal sekali teman-teman jadi teman-teman jangan sasar kalau maugat setayu Pekalongan ambil saja dari pukulan kekuntian stimik ke arah kanan ke arah timur sampai dah di kenapa setayu Pekalongan Oke ini sudah melewati istimiknya pertama Pekalongan terus kita ke arah timur namanya disini ada perbaikan jalan teman-teman perbaikan selamat air pengaruhkan nama yang ada di dalam air oke disini kalau pengujian itu ya sedikit terlebih lagi teman-teman dan juga aerob dari laut nyai waspada antisipasi guna mencegah hal-hal tersebut teman-teman Oke untuk arus lundasnya terpantau lancar tidak ada kemacetan yang signifikan dan juga tidak ada mobil adanya sepeda motor nah adanya parkir yang parkir mobil kemudian kita masuk ke bertigaan lamu merah kalau ke arah kanan itu ke arah keraton rumah sakit keraton teman-teman ke arah kanan kita ambil saja lurus terus teman-teman nah dari jalan ini teman-teman belok ke arah kiri kemudian ke kiri ke kanan lagi teman-teman baru sampai ke lapangan cetayu Nah kalau teman-teman dari sini ke arah kiri terus lurus itu tembus ke uin gustur teman-teman dan juga pandai pasir kencana nah ini kita mau ke lapangan cetayu jadi ambilnya ke arah kanan teman-teman oke disini sudah mulai padat sudah ada kemacetan karena disini ini merupakan pusat kota pekalongan terdapat beberapa SD SMP SMA dan juga terdapat wisata kuliner di samping kanan kiri jalan teman-teman Wow itu ada taman kota yang dihiasi dengan lampu di malam hari teman-teman oke next video Insya Allah saya akan menyajikan video mengenai nuansa malam hari di lapangan cetayu oke kali ini kita mau ke motor vlog di lapangan cetayu nah ini hati-hati penyebrangnya karena tidak ada lampu merahnya lampu lontasnya belum ada nah kemudian masuk ke arah cetayu ini teman-teman di sebelah kiri ada museum batik pekalongan nah di sebelah kanannya itu lapangan cetayunya teman-teman biasa di sore hari ramai pengunjung makan dan juga olahraga di samping kirinya itu ada masjid cetayu pekalongan teman-teman oke demikianlah teman-teman mengenai kondisi sore hari di cetayu pekalongan ini kita ke arah bundaran pekalongan nampaknya di sisi kiri itu ada sungai yang masih diperbaiki ada proyek normalisasi ini sungai oke ini sampai di rumah sakit budi rahayu kalungan teman-teman oke teman-teman bila itafiq walilayah semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk bahagia selalu teman-teman wabaya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati